Intro Halo selamat pagi saat ini Anda menyaksikan berita Banten bersama saya Rusdy Molana Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini Hilang kendali mobil SUV terjun ke lahan kosong APK peserta pemilu banyak yang melanggar aturan Kontingen Indonesia di ajang IWAS World Games 2023 rai 64 medali Sebuah kendaraan jenis SUV mengalami kecelakaan tunggal di jalan Sheikh Nawawi Al Bantani Kejamatan Curug Kota Serang Kedaraan sempat menghantam trotuar jalan hingga masuk ke curang kedalaman sekitar 5 meter Kecelakaan bermula saat mobil melaju dari arah Boru menuju Palima Tempat di tikungan arah KP3B, mobil hilang kendali hingga melewati trotuar jalan Selain jalan licin akibat hujan, kecelakaan diduga pengendara belum menguasai jalan Penumpang dan pengendara mobil langsung dilarikan ke RSUD Banten Tadi kan hujan, jadi ada genangan-genangan air mungkin, terus dia ngebut, lepas kendali, akhirnya nabrak trotuar, dua kali nabrak, akhirnya masuklah ke curang Kalau di dalam mobil itu keterangan dari adil saya sih 4 orang Cuman alhamdulillah semua yang ada di dalam mobil itu Cuman ada yang lecet satu orang tapi semuanya yang lainnya aman-aman aja Sementara itu petugas sempat mengalami kesulitan untuk mengevakuasi mobil karena lokasi yang cukup terjal Kasus kecelakaan ini ditangani unit lelah ke lantas Poresta Serang Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang Di awal musim hujan, harga sejumlah sayuran mengalami kenaikan Seperti yang terpantau di pasar Induk Rau Tidak hanya cabai, harga sayur seperti kol juga melambung tinggi Saat ini, satu karung kol berisi 20 kg, naik dari Rp70.000 menjadi Rp130.000 per kilogram Atau dari Rp3.500 per kilogram, naik menjadi Rp6.500 per kilogramnya Selain harga tinggi, menurut pedagang, kualitas kol saat ini menurun karena kol mudah busuk Naiknya harga dan turunnya kualitas ini diperkirakan disebabkan telah memasuki emosi penghujan Akibat harga yang naik, pedagang mengaku mengalami penurunan omset Sejumlah pedagang juga memilih untuk mengurangi stok sayuran yang dijual Untuk menghindari kerugian akibat sayur cepat busuk Pedagang berharap harga sayur bisa kembali stabil agar penjualan kembali normal Berbagai jenis sayuran yang dijual di pasar induk kota serang ini Sebagian besar masih didatangkan dari luar Banten seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari kota serang Di masa pemilu, biasanya pengusaha sablon kaos meraup untung besar Namun tidak tahun ini, banyak pengusaha sablon mengeluhkan pendapatan pada saat pemilihan umum tahun ini Sejumlah pengusaha sablon kaos di kota Cilegon Mengaku mendekati masa pil pres dan pemilihan calon legislatif justru minim pesanan Jika ada pun pesanan kaos kampanye relatif sedikit Selain relawan yang memesan, ada juga masyarakat umum yang meminta dibuatkan kaos Bergambar capres dan cawapres dengan desain unik dan kreatif yang sedang viral saat ini Sepinnya pesanan kaos pemilu tahun ini diduga akibat Banyaknya simpatisan memilih kampanye di media sosial Karena dinilai lebih murah dibanding membuat kaos untuk para pendukungnya Biasanya dalam satu hari, pelaku usaha dapat memproduksi kaos Bergambar toko pil pres sebanyak 1.200 kaos Yang dijual 75.000 rupiah per satu kaos Dibandingkan antara Pilek dan dengan pil pres, lebih banyak kabaran dari pil presnya Karena kan pil pres ke seluruh Indonesia dan tidak terkotak-kotakan pemesanan siapa Hanya terbagi menjadi tiga ya kalau di 2024 ini Kalau untuk Pilek, memang ada, apa namanya, orden di bawah pil pres Dibandingkan 2019 lalu? Kalau dibandingkan dengan 2019 lalu memang ada sedikit penurunan Karena apa? Dengan 2019, dengan 2024, kemajuan teknologi juga mempengaruhi habit orang untuk mengkampanyekan dirinya Kalau kita bilang ini ada pengaruhnya dari digitalisasi, betul, sangat betul Cuma kita ada-ada untungnya juga ketika proses digitalisasi ini berkembang Dengan apa? Kita bisa menjual sesuatu yang punya value Namun pemilik usaha sablon tetap berharap pesanan kaos bisa meningkat Mengingat masa kampanye hingga Februari mendatang Ariel Maranus dari Kaufrido melaporkan dari Kota Cilgon Meski sudah memasuki masa kampanye, bukan berarti para peserta pemilu bebas pemasangan alat peraga kampanye sesuka hati KPU sudah mengeluarkan aturan termasuk pemasangan APK Namun faktanya di lapangan masih banyak ditemukan pelanggaran Seperti yang terlihat APK calon anggota legislatif pemilu 2024 Masih banyak terpampang di tempat yang tidak semestinya Salah satunya poster dan baliho caleg yang dipaku di pohon atau diikat di tiang listrik Berdasarkan PKPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum APK dilarang dipasang di fasilitas pemerintah dan fasilitas umum Seperti taman, sarana ibadah, fasilitas pendidikan, rumah sakit, taman makam pahlawan, media jalan dan pepohonan Terkait hal tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Pandeglang mengaku sudah berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan Untuk segera memberikan teguran terhadap parpol yang telah melanggar aturan Jika surat teguran tidak diindahkan, baka pihaknya akan bekerjasama dengan Satpo PP untuk menertibkan APK yang melanggar tersebut Pertama langkah yang sudah kita lakukan, kita sudah berkirim surat, surat hibauan atau surat keadaran kepada pimpinan partai politik untuk mempedomani aturan yang sudah ada Terus selanjutnya juga kita juga sudah menginstruksikan ke teman-teman Panwascam untuk melakukan identifikasi Identifikasi jumlah sebaran alat terhadap kampanye yang ditempel pada tempat-tempat yang di mana Bawaslu menghimbau kepada parpol dan caleg pemilu 2024 agar menjaga ketertiban dan keindahan kota Serta melakukan kampanye sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku dan tidak mengulang pelanggaran yang sama di kemudian hari Ariel Maranus dan Andres Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeklang